Aula ya sali wa salim ta'imat abada ala habibika khairil anjikun li Setelah Gustaf Sudin, kini Habib Jindan mempermalukan dirinya sendiri Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai telapor ya, itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Sudin Ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya Namun saya tidak bisa sekarang, karena apa? Saya tidak mau umat pecah belah dikanakan seperti ini Narasi sesat yang menyatakan secara general bahwa dukun itu adalah cabul dan penipu Organisasi Dukun, Persatuan Dukun Indonesia untuk melaporkan itu Dukun-dukun itu berteman dengan setan Hai Dukun-dukun, putuskan kontak kalian dengan setan Eh Dukun-dukun, stop Eh Ustaz nunjuk kami, nunjuk kamera Nanti kamera itu kan ditonton sama Dukun Wah ini tenang ini, siapa ini? Tengok santai nih gue sampean Kemarin baru ada polda jatim ya, situasi ini dan BAP di Puasa Cirendak Boleh diceritain gak kalau ada seperti apa Marcel kemarin dipanggil oleh polda metro untuk memenuhi panggilan dari laporan-laporan para dukun Marcel ditanya beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian Lalu Marcel menjelaskan bahwa dia tidak memiliki masalah sama sekali dengan pihak yang melaporkan Marcel mengatakan bahwa bisa dilihat pada konten-kontennya semua hanya membahas trik yang digunakan Dukun-dukun untuk menipu Marcel pun tidak takut dengan laporan-laporan dari Dukun tersebut Karena tujuan Marcel hanya untuk mengedukasi Karena belum tentu juga laporan dari Dukun tersebut akan diproses oleh pihak polisi Dan lucunya para Dukun tersebut ketika diminta untuk pembuktian oleh pihak polisi malah mencari-cari alasan Dan malah ingin berdamai dengan Marcel Pihak polisi malah ingin pembuktian dari Dukun-dukun tersebut bahwa laporan ini benar Dan ingin membuktikan kesaktian Dukun tersebut Tetapi Dukun-dukun tersebut malah mencari-cari alasan Namun saya tidak bisa sekarang, karena apa? Saya tidak mau umat pecah belah dikarenakan seperti ini Hai Dukun-dukun, tobatlah kalian Dukun Nanti kalian mati su'ul khatimah Payah kalian sakratul maut Datang jin mengganggu Mati pun kalian jadi hantu Berarti dari pola jati mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau mempertemukan Marcel pun tidak takut dengan apapun selama itu dalam kebaikan Walau dikatakan istri Marcel sangat takut Tetapi Marcel mengatakan bahwa nyawa itu tidak bisa dipertaruhkan Semua sudah diatur Lalu ketika ditanya tentang jindan yang mengaku tentang kebal peluru Tetapi takut dengan jarum suntik Jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik Beda lagi cerita, ntar di belakang maksudnya Oke Beda cerita, tapi bisa Ntar di belakang maksudnya Tapi bisa Berdua aja maksudnya Berdua aja maksudnya Iya nggak apa-apa, tapi bisa Berdua, insya Allah Insya Allah Aboket juga berarti bisa Aboket juga bisa Aboket itu kayak jarum suntik disini saya tusuk nggak bisa masuk Aboket Aboket itu jarum suntik Jarum suntik bisa masuk Nah saya tusuk disini nggak bisa masuk juga Ada nggak contohnya? Jarum kayak gini Tapi dia lebih gede Kayak gitu punya Kayak gede punya Saya tusuk nih Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Jadi begini Tusuk begini Iya Segera gimana lu jangan melihat Ujungnya ini yang ini Tajemnya ujungnya Iya Ya sama aja bawah untung Kalau ujung tajem mah Marcel hanya tertawa dan tidak mau melayani tantangannya karena tidak selevel dengannya Dan salah satu dukun yang takut jarum suntik menurut kamu sebetulnya Makanya kan kenapa saya nggak mau melayani drama-drama begitu Ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang Jadi nggak Pemuktian ya Ya macem-macem halusannya Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi Kayak laki itu tantin kalau sebanding Mantap Dan apakah benar jindan cicitnya Mbah Priok? Padahal jindan sendiri mengatakan dia tidak punya orang tua Dan belum ada bukti yang menunjukkan bahwa jindan adalah cicit Mbah Priok Apakah kalian yakin jindan cicit Mbah Priok? Ijin state ya Kalau mau ngaku-ngaku itu Pakai data bos Mbah Priok itu Lahir tahun 1727 Lahir di Palembang Lahir tahun 1727 Akhir artinya Dari tahun dia lahir sampai sekarang Dari tahun Mbah Priok lahir sampai sekarang itu udah kurun waktunya 300 tahun Dalam 300 tahun itu nggak mungkin Nggak mungkin baru keturunan keempat sekarang ini Kau itu nggak mungkin keturunan keempat Anak Cucu cicit itu keturunan keempat Nggak mungkin Rata-rata orang Indonesia itu kurun waktu 100 tahun mereka sudah 4 generasi Artinya Dalam usia ke 100 tahun itu mereka sudah punya cicit Apalagi ke 200 tahun Sekarang ke 300 tahun dari lahirnya Mbah Priok Jadi nggak mungkin Ya Terus Itu cuma ngomongin keturunan Sekarang kalau ngomongin Ramalan mendapat bisikan dari Jin Korin Atau bisikan dari Allah Yang bener aja bos Peristiwa saling menentang terkait pembuktian perduku dan semakin marak terjadi Jagat hiburan tanah air dihebohkan dengan masing-masing orang Yang saling menentang untuk pembuktian akan kesaktianya Khususnya di sosial media TikTok yang viral hingga membuat sebuah kalangan mengikuti kabar tersebut Ironisnya Pada saat pembuktian tentang kesaktian ada-ada saja yang terjadi Dan ditemukan sampai mempermalukan diri masing-masing Belum juga usai dari kasus peristiwa pesulap merah bersama Gustav Sudin Kini Habib Jindan yang ngaku cucu dari Mbah Priok Menentang Marcel Radival untuk pembuktian kesaktian Tidak tanggung-tanggung Habib Jindan menantang pesulap merah dengan beradu tembak Sebelum ditangkapi oleh pesulap merah Yakni Marcel Radival Habib Jindan sudah banyak diundang oleh prokes-prokes Atas aksinya yang berantang dengan adu tembak tersebut Sebelum diundang di prokes milik Dennis Habib Jindan terlebih dahulu diundang oleh prokes milik Dr. Richard Lee Untuk Pembuktian Kesaktian Asosiasi Dukun Indonesia Terima kasih